MOTOR TRILL KTM Menjadi idaman banyak penggila off-road dan juga motor trail Namun ketika niat dan duit untuk membeli sudah ada Giliran bingung menentukan pilihan mau beli KTM yang tipe apa Soalnya ternyata tipe motor trail KTM itu banyak sekali guys Ada tipe EXI, EXI, EXIW, SX, dan ada juga tipe 6-day Buat teman-teman yang masih awam Bisa saja teman-teman salah pilih loh dalam membelinya Kalau udah salah pilih ya bisa jadi berabe guys urusannya Saat di medan off-road nanti Oleh karena itu, sekarang Mimin akan coba bahas hal-hal yang harus teman-teman ketahui Sebelum teman-teman membeli trail KTM Serta perbedaan motor trail KTM untuk setiap tipenya guys Yang pertama, teman-teman harus paham dulu nih Kalau tipe motor KTM itu ada huruf F-nya Itu berarti motor empatak ya Huruf F artinya adalah force truck Sekarang kita mulai dari tipe SX Tipe SX merupakan tipe yang dirancang khusus untuk kebutuhan di sirkuit Dan tidak dianjurkan untuk main off-road dan enduro Sebenarnya dipakai enduro juga bisa sih Cuma hanya untuk yang skillnya mempuni Karena karakter mesin dan suspensinya dirancang untuk speed off-road di jalur terbatas Jadi untuk pemula atau penghobi Tidak disarankan memakai tipe SX untuk off-road Ciri umum KTM tipe SX Yakni suspensinya lebih keras Rasio gearboxnya rapat atau pendek-pendek Tidak dilengkapi dengan lampu Ban belakang ukuran 19 dan depan 21 Serta tangki bensin ukurannya lebih kecil guys KTM tipe SX yang kini beredar Yakni 85SX, 125SX, 250SXF, 350SXF, 450SXF, 125SX, serta 250SX Beralih ke tipe YXE KTM tipe YXE merupakan tipe murni enduro dan paling banyak beredar di tanah air Tipe ini dikenal nyaman dipakai untuk off-road atau juga on-road guys Tipe YXE ini, kalau di US, tipe ini setara dengan tipe XEW Perbedaannya, kalau tipe XEW itu tidak dilengkapi dengan kaca sepion dan juga lampu sen Drill KTM tipe YXE memiliki mesin, rangka, suspensi dan transmisi yang bisa dibilang sama persis sama dengan tipe XEW Hanya saja beda di setting pengapian dan juga injektor Karena dilengkapi dengan lampu, kaca sepion dan juga lampu sen Maka KTM tipe YXE itu bisa dipakai di jalan raya Tentu saja jika ada suratnya ya Intinya tipe YXE itu dirancang untuk legal root Ada pun ciri-ciri umum KTM tipe YXE Di antaranya suspensi lembut cocok untuk off-road dan adventure Wide rasio gearbox atau rasio gearboxnya lebih lebar Dilengkapi dengan lampu, ada standar samping Ban belakang ukuran 18 dan depan 21 Tangki bensin ukurannya lebih besar dibanding tipe cross Serta memiliki electric starter dan juga kickstarter KTM tipe YXE dan XEW itu di antaranya adalah 150 YXE, 250 YXE, 250 YXE-F, 300 YXE, 350 YXE-F, serta 450 YXE-F Kalau di Amerika Serikat, itu tipenya 200 XEW, 250 XEW, 250 XEW-F, 300 XEW, 350 XEW-F, serta 450 XEW-F Yang terakhir adalah tipe XE Tipe XE yang beredar di US, itu bisa dibilang penggabungan antara tipe cross dan juga tipe enduro KTM tipe XE dirancang untuk kejuaraan cross country yang populer di Amerika Serikat Kejuaraan cross country ini menggabungkan jalur off-road atau enduro dengan jalur cross Dan dituntut untuk speed off-road terus guys Ada beberapa orang yang bilang kalau tipe XE ini adalah tipe kompetisinya enduro Ada pun ciri umum dari tipe XE Di antaranya adalah suspensinya lebih keras jika dibandingkan dengan tipe YXE Tetapi lebih lembut dibandingkan tipe SX Memiliki semi-close ratio gearbox Dari pabrikan tidak dilengkapi dengan lampu, namun bisa dipasangi lampu Ada standar samping, ban belakang ukuran 18 dan depan 21 Tangki bensin lebih besar dibanding dengan tipe SX Serta memiliki electric starter dan kickstarter KTM tipe XE di antaranya adalah 150 XE, 250 XE, 250 XE-F, 300 XE, 350 XE-F dan 450 XE-F Selain tipe YXE, XE dan SX, ada juga varian lain yaitu KTM 6-Day Secara umum, varian 6-Day itu sama persis dengan tipe YXE Hanya saja ada beberapa penambahan misalnya dilengkapi dengan pelindung kenalpot untuk yang 2 tak Dan beberapa tipe kenalpotnya versi racing Yang jelas, pembeda utama tipe 6-Day itu biasanya covernya guys 6-Day sendiri merupakan nama dari kejuaraan endoro selama 6 hari yang diselenggarakan di Eropa Nah, sekarang teman-teman udah paham kan? Terus teman-teman pilih tipe yang mana nih? Tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar ya Sub indo by broth3rmax